Pemerintah memastikan terus menagi pembayaran utang penanggulangan Lumpur Sidoarjo sebesar 773,3 miliar rupiah kepada PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya. Namun kedua anak perusahaan grup Bakri itu ingin pembayaran utang dilakukan dengan mekanisme perjumpaan utang. Karena PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya mengklaim memiliki piutang kepada pemerintah. Kementerian Keuangan memastikan tengah mengecek klaim PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo Jaya yang mengaku memiliki piutang kepada pemerintah sebesar 128,24 juta dolar atau sekitar 1,9 triliun rupiah. Klaim piutang dilontarkan anak perusahaan grup Bakri menyusul sikap pemerintah yang terus menagi utang pembayaran penanggulangan Lumpur Sidoarjo kepada PT Lapindo Brantas dan PT Minarak Lapindo. Dirjen Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Isar Rahmatarwata mengatakan meski Lapindo mengklaim memiliki piutang 1,9 triliun, namun utang Lapindo kepada pemerintah sebesar 773,3 miliar rupiah. Kemen Q masih mempelajari keinginan Lapindo untuk menyelesaikan pembayaran utang dengan perjumpaan utang atau membayar utang dengan piutang. Saat ini pemerintah terus menagi utang sekaligus melakukan pendampingan untuk perbaikan kualitas aset Lapindo yang dapat diserahkan kepada pemerintah apabila terjadi gagal bayar. Kami juga terus mengikuti mereka sebetulnya memperbaiki kualitas dari barang jaminan yang bisa setiap saat diserahkan kepada pemerintah seandainya mereka gagal bayar. Yaitu sertifikat-sertifikat tanah dari penduduk yang sudah diganti, sudah diganti rugi oleh minarak itu. Yang kami dengar sudah ada perkembangan beberapa sertifikat tanah sudah dibaliknamakan menjadi nama minarak yang tentunya akan menjadi berkualitas baik untuk diserahkan kepada pemerintah sebagai barang jaminan. Isa mengingatkan utang Lapindo Rp773,3 miliar baru berupa pokok utang dan ada bunga sekitar 4 persen per tahun yang juga harus dibayar Lapindo. Sebelumnya pada Juli 2015, pemerintah mengucurkan pinjaman dana talangan ganti rugi lumpur Sidoarjo kepada PT Lapindo Berantas dan PT Minarak Lapindo untuk pembelian tanah dan bangunan warga korban terdampak lumpur Sidoarjo. Ada pun batas pengembalian utang maksimal 4 tahun sejak pinjaman diberikan. Dengan demikian Lapindo harus membayar utang kepada pemerintah paling lambat Juli tahun ini.